6 kontainer barang pendukung WSBK Mandalika 2023 sudah sampai di sirkuit Mandalika. PT Angkasa Pura Logistik atau Uplog terus mengawal barang-barang pendukung board superbike WSBK Mandalika 2023. Kontainer yang masuk lewat laut sudah berada di pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dan saat ini mulai dilakukan penanganan. Terdapat setidaknya 6 kontainer dan masih terus bergerak. Sementara penanganan yang lewat udara dimulai dari bandara menuju ke sirkuit, sedangkan yang lewat laut dimulai dari setiap pelabuhan. Logistik untuk pelaksanaan event World Superbike atau WSBK di sirkuit Mandalika 2023 direncanakan akan tiba di Lombok pada 28 Februari mendatang. Namun sebagian logistik barang-barang dari Dona Sport sudah berdatangan pada hari Sabtu, 11 Februari 2023 di sirkuit Mandalika. 3 dari 6 kontainer logistik yang tiba di pelabuhan sudah dibawa ke sirkuit Mandalika. Kontainer yang berdatangan merupakan peralatan-peralatan milik Pirelli. Priandisatria selaku CEO MGPA menjelaskan, 3 kontainer tersebut didatangkan dari Barcelona untuk kebutuhan WSBK Mandalika pada bulan Maret mendatang. Nah ini di belakang saya baru datang 3 kontainer datang dari Barcelona. Katanya isinya berbagai barang kebutuhan dari Pirelli untuk WSBK ya. Jadi mungkin saya rasa di dalamnya isinya ada ban, tire changer, pelek, spare ya segala. Ini barang masih baru datang, masih disegel. Jelang WSBK Mandalika, musibah gempa Turki dan sekitarnya, menyisakan duka mendalam. Terlebih kepada juara WorldSBK 2021, Topraklasgat Lioglu. Topraklasgat Lioglu pun mengirimkan beberapa ungkapan Pela Sungkawa kepada korban gempa Turki, sambil membantu update informasi kepada penggemarnya di media sosial. Pembalap tim patah Yamaha ini juga membagikan informasi bantuan seperti hotel gratis untuk para korban gempa bumi Turki. Tak hanya sekedar memberikan ucapan Bela Sungkawa di media sosialnya, Topraklasgat Lioglu juga turun langsung untuk memberi bantuan kepada korban gempa di Turki, yang merupakan tempat kelahiran dari sang juara dunia WSBK pada tahun 2021 lalu tersebut. Dalam unggahan salah satu Reels Instagram, Topraklasgat Lioglu nampak memberikan bantuan berupa air bersih dan genset untuk pasokan listrik para korban gempa di Turki. Kami berharap semoga para korban gempa di Turki diberikan kesabaran untuk menghadapi musibah ini. Dan kami berharap semoga Tuhan mengampuni segala dosa-dosa orang yang meninggal pada musibah gempa di Turki. Amin. Terima kasih telah menonton!